Intro Ketemu lagi bareng Osi Tutorial Channelnya Tutorial Berbankan PRI Untuk video kali ini Saya akan berbagi seperti biasa Bagaimana cara mengganti Menu pada aplikasi Primo tentunya Pada fast menu atau menu cepat Di video yang lalu Saya sudah melakukan Ataupun berbagi kepada kalian Tentang fast menu Ataupun transaksi cepat Pada aplikasi Primo Oke teman-teman Sebelum saya lanjut Saya minta dukungannya Tentunya komen kalian Subscribe kalian Dan aktifasi Ikon lonceng kalian Sangat membantu Dan tentunya terima kasih yang sudah Melakukannya Karena tanpa kalian Channel saya tidak bisa berkembang Oke Langsung saja Kita masuk ke tutorialnya Saya akan membuka aplikasi Primo terlebih dahulu Karena untuk mengganti pada menu Fast menu harus masuk ke aplikasi Primo Oke Di sini Kalian bisa lihat tampilan pada fast menu Di sini ada 6 menu Sedangkan untuk 6 menu tersebut Ini bisa diganti Tentunya Kalian akan mengganti Dengan yang sudah Terbiasa kalian lakukan Atau yang sudah Biasa Apa namanya Kalian sering gunakan Ataupun sering Transaksikan Kemudian nanti teman-teman silakan Login terlebih dahulu Di sini Saya akan login Menggunakan sidik jari Karena Untuk sistemnya Saya sudah Menggunakan sidik jari Dan kalian juga Masuk Bisa menggunakan sidik jari Tapi tentunya HP kalian Sudah harus support Kalian mau masuk Ataupun login Dengan sidik jari Tetapi HPnya Tidak ada menu sidik jari Tentunya tidak bisa Oke Kemudian nanti kalian Masuk pada akun Paling bawah Tentunya pojok Sebelah kanan Kalian masuk ke akun Nah di sini Paling atas Ada tertulis Fast menu Kalian silakan klik saja Nah Ini adalah Muncul menu awal Ini adalah 6 menu Pada fast menu Tampilan awal Yang nantinya Ini akan kalian ganti Setelah itu Kalian masuk ke menu Edit Nah di sini Muncul Ada fast menu 6 per 6 Dan fitur lainnya Ini adalah Yang nanti Akan saya ganti Setelah itu Kalian masuk Kembali ke edit Nah di sini Nah di sini Sudah terlihat Kalian ingin mengganti Kalian nanti bisa Tekan tanda plus Tentunya di pojok kanan juga Nah di sini Saya akan mengganti Dengan catatan keuangan Karena dompet digital sudah ada Ini Cuma dua pilihan Catatan keuangan Dan promo Di sini saya akan mengganti Dengan catatan keuangan Oke Bila mana sudah Kalian silakan simpan Setelah itu Silakan masukkan Pin Transaksi BIMO Kalian Fast menu Berhasil diubah Otomatis Fast menu Sudah Tampil 6 menu Yang sudah Dirubah 1 Nah seperti ini Teman-teman Hasilnya Seperti ini Kemudian Saya akan melihat Pada menu Fast menu Di sini saya akan Lockout terlebih dahulu Untuk aplikasi BIMO Nah ini adalah Tampilan fast menu Sudah terganti Catatan keuangan Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton video saya Bila mana Teman-teman ingin melihat Video yang lain Silakan kunjungi channel saya Semoga Channel saya Bisa bermanfaat Dan berguna Bagi teman-teman Terima kasih Yang sudah nonton Dan yang belum nonton Silakan kunjungi Kasih masukan Kritik dan saran Barangkali ada Sedikit Saran Ataupun Apapun Silakan tulis saja Di kolom komentar Insya Allah Saya akan Mengunjungi kalian Sekali lagi Terima kasih Sudah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton